Selama masa kehamilan, bunda pasti akan merasakan berbagai keluhan seperti mudah lelah, mualem muntah, sakit kepala, dan susah tidur yang akan berubah-ubah pada tiap trimesternya. Kondisi ini tergolong normal dirasakan oleh ibu hamil meskipun sering merasa terganggu. Yuk kita bahas berbagai macam keluhan yang sering dialami ibu hamil. Keluhan yang sering dirasakan ibu hamil adalah mudah merasakan lelah. Keluhan ini muncul karena banyak sekali perubahan besar yang terjadi pada tubuh bunda, seperti perubahan hormon, perubahan metabolisme tubuh, hingga mulainya terbentuk pelasenta, jaringan, dan organ tubuh pada janin. Jika keluhan ini sudah berdampak pada kegiatan sehari-hari, bunda bisa mencoba untuk tidur lebih awal atau ketika siang usahakan untuk tidur siang. Selain itu, bunda juga dapat mencukupi asupan nutrisi dan kalori agar bunda dan janin memiliki energi dan juga gizi. Keluhan yang selanjutnya yaitu mual dan muntah atau yang sering disebut juga dengan morning sickness. Keluhan ini biasanya muncul ketika awal kehamilan. Penyebabnya adalah adanya peningkatan kadar hormon HCG dan juga estrogen. Keluhan yang ketiga, bunda menjadi lebih sering mengalami perubahan mood. Ketika mengalami keluhan ini, bunda bisa mengatasinya dengan perbanyak istirahat, melakukan olahraga seperti jalan-jalan ringan, yoga hamil, melakukan relaksasi, atau bisa melakukan hal-hal yang bunda sukai. Keluhan yang keempat, ibu hamil menjadi sering mengalami keputihan akibat meningkatnya kadar hormon estrogen serta aliran darah ke vagina. Keputihan yang normal memiliki ciri-ciri tidak gatal, tidak perih, tidak berbau, dan memiliki tekstur sedikit kental mirip putih telur. Karena sering mengalami keputihan, maka sebaiknya bunda menggunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat serta hindari produk pembersih vagina. Apabila keputihan terasa perih, sangat gatal, berbau, atau menyebabkan bunda merasa kesakitan ketika berhubungan intim, lakukan konsultasi dengan dokter ya. Yang kelima, mengalami kenaikan berat badan secara berlebihan. Normalnya ketika hamil, berat badan ideal akan mengalami berat badan sekitar 11-16 kg. Untuk mencapai kenaikan berat badan yang normal, bunda bisa mengkonsumsi makanan sehat, melakukan olahraga yang rutin, dan selalu mengkonsumsi suplemen vitamin yang disarankan oleh dokter. Keluhan selanjutnya adalah nyeri ulu hati, terutama trimester kedua dan ketiga. Keluhan ini terjadi karena melemahnya, tatup pada lambung dan tenggorokan, sehingga asam lambung mudah naik ke kerongkongan. Untuk mengurangi rasa nyeri ini, bunda bisa mengurangi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Hindari kebiasaan berbaring setelah makan, mencoba makan dengan porsi kecil tapi sering, dan ketika berbaring, gunakanlah bantal agar kepala lebih tinggi. Keluhan yang ketujuh adalah sakit kepala yang terjadi akibat adanya perubahan hormon. Selain itu, sakit kepala ketika hamil dapat terjadi karena bunda sedang merasa stres, kelelahan, kekurangan asupan gizi, dan cairan tubuh, serta mengalami kurang tidur. Keluhan yang sering terjadi terakhir adalah mengalami bengkak pada kaki atau yang sering disebut dengan edema. Biasanya sih, edema akan muncul ketika bunda mengandung anak kembar atau mengalami kelebihan cairan ketuban. Tetapi, edema juga bisa berarti menandakan kehamilan bunda mengalami preeklampsia. Berbagai keluhan saat hamil biasanya tidak berbahaya dan akan meredah setelah melahirkan. Tetapi, jika bunda merasakan cukup berat dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya langsung konsultasikan ke dokter ya. Terima kasih.